Karena pada waktu itu ada sekitar 270 ribu orang Mengajukan petisi ke Gedung Putih Untuk mendeportasi Bieber dari Amerika Serikat Anjrit Pernah di tahun 2017 Pemerintah Cina itu ngelarang Justin Bieber Untuk tampil di negara mereka Yuhuu Welcome back to Jamescock Lo semua udah tau lah ya Kalo Justin Bieber tuh Sebentar lagi akan konser di Indonesia Tepatnya di bulan November tahun 2022 Buat lo para Belieber Pasti tentunya Lo udah tau banyak Lagu-lagunya Justin Bieber Atau bahkan Lo juga tau banyak Tentang kehidupannya Justin Bieber Untuk lo yang baru aja jadi Belieber Wajib banget nonton episode kali ini Karena disini Sailah disini Gue akan kasih tau lo Hal-hal seru tentang Justin Bieber Oke langsung aja ya Pertama Gue mau kasih tau kalo Bieber ini Mulai menjadi terkenal Sejak video cover dia di Youtube Ditemukan oleh Seorang pencari bakat Seorang pencari bakat bernama Scooter Brown Pada tahun 2007 Dari momen itu Dari momen itu Bieber akhirnya ditelepon Dan diundang untuk langsung datang ke Atlanta Dan di Atlanta itulah Dimana takdir tersebut Dapat merubah hidupnya Yang tadinya cuma anak biasa Sekarang jadi superstar Yang diketahui oleh orang-orang Di seluruh dunia Karena kesempatan buat naik pamor tuh Udah terlihat Besar dan cemerlang Ibunya Bieber akhirnya memutuskan Untuk ikut pindah ke Atlanta Dan di momen inilah Single-singlenya Justin Bieber Mulai menguasai dunia Emang single-singlenya Bieber apa aja sih? Single pertamanya Justin Bieber Itu dirilis Di tahun 2009 Dengan judul One Time Singlenya ini berhasil menduduki Peringkat 12 Di tanggal lagu Canadian Hot 100 Di minggu pertama Perilisannya Gak cuma itu Singlenya ini juga berhasil Menduduki peringkat 17 Di Billboard Hot 100 Pokoknya awal Bieber jadi penyanyi Dia udah jadi Penyanyi sukses Di pasar internasional Kurang lebih ya Selain One Time Bieber juga ngerilis Single-single lainnya Yang gak kalah sukses Sebut saja Oneless Lonely Girl Love Me Dan Favorite Girl Dan semua single Bieber itu Masuk ke peringkat 40 besar Di Billboard chart Karena fakta-fakta itu Akhirnya Bieber menjadi seorang Penyanyi solot pertama Yang punya 4 single ngehits Sebelum Hari perilisan Album debut Karena single-singlenya ini Gak ada yang gagal Akhirnya Justin Bieber tuh kayak Ngambil kesempatan Buat ngerilis Album debutnya Yang berjudul My World Nah ini kan Karena masih album pertama ya Akhirnya Bieber tuh harus Bikin promo Gila-gilaan cuy Supaya albumnya laku Dan diketahui banyak orang Dan untuk itu Akhirnya Bieber mulai muncul Sering banget di TV ya Kayak di acara MTV Terus di acara The Next Star YTV The Today Show Dan masih banyak lagi lah Pokoknya Beberapa talk show Juga sering banget Didatengin sama si Justin Bieber ini Pada intinya perjuangan Doi ini Walaupun waktu itu masih kicit ya Kayak Cool man Buat gue ya Perjuangannya emang gak sia-sia Karena pada akhirnya Single-single besar Si Bieber lainnya nih Kayak Baby Never let you go Dan you smile Jadi makin ngebesarin Namanya Justin Bieber Dengan fakta-fakta Yang modelnya kayak gitu ya Bieber akhirnya Didombatkan Menjadi Atau didombatkan Sebagai penyanyi solo termuda Yang pernah menduduki puncak tangga lagu dunia Yang dimana Hal ini tuh sempet Juga dinobatkan Atau penghargaan ini Sempet juga dinobatkan Kepada Stevie Wonder Di tahun 1963 Gokil ya Dan gilanya Bieber itu Gak cuma Besar di Amerika doang Namanya cuy Tapi udah mendunia Lewat debut albumnya Yang berjudul My World 2.0 Canadian Album Chart Irish Album Chart Australian Album Chart Dan New Zealand Album Chart Kompak Menobatkan Debut albumnya Bieber ini Di peringkat nomor 1 Nah semenjak kesuksesan Debut album ya Akhirnya Yang namanya musisi ya Dia nih produktif Bikin album terus Sampai akhirnya bisa sukses Kayak sekarang Emang apa aja sih Album yang udah dirilis Justin Bieber Sampai tahun 2022 ini Tercatat Bieber sudah Menelurkan Ya atau menetaskan Sebanyak 6 album Studio 3 album remix 2 album kompilasi 2 extended play Dan 71 single Gokil Album kedua Bieber Yang bertajuk Under the Mistle Yang dirilis pada tahun 2011 Ini disebut-sebut Sebagai album Natal pertama Dari album Keduanya Bieber Anyway waktu itu Presiden Amerika Masih Barack Obama ya Dan Bieber sempet Nyanyiin lagu Someday at Christmas Karya Ron Miller Dan Brian Wells Di gedung putih ya Saat Hari Natal Kemudian album ketiga Dan seterusnya ada The Leaf Purpose Change Dan yang keenam itu Bertajuk Justice Nah album Justice ini Baru dirilis Tanggal 19 Maret kemarin Belum hari sebulan lah ya Setelah perilisan album Justice Dari sini Banyak Review Ya tentang album ini Tentang betapa Matangnya Bieber Di dunia musik Nah lagi-lagi Untuk mempromosikan album Barunya Bieber itu memutuskan Untuk kayak Yaudah deh Gue datangin lagi deh Itu acara-acara TV Kayak ada Saturday Night Live Yang sungguh terkenal itu ya Ada The Voice Dan lain-lain Nah gak cuma itu Bieber juga langsung Ngadain tour Untuk promosiin album Barunya Di tahun 2022 ini Dan tour yang kali ini Bakal dia jalanin Bertema Justice Walk Tour Dimana salah satu Negara tujuannya Adalah Indonesia Sumpah ya Ini orang gak ada capeknya ya Tapi wajar ya Kalau Justin Bieber tuh Terkesan Gak ada redup-redupnya Ini karirnya Selain karena Bakatnya yang udah Kelihatan dari kecil Doi juga banyak Belajar banget Dari musisi-musisi senior Kayak Chris Brown Michael Jackson The Beatles Terus ada Boys 2 Men Ada Mariah Carey So English ya Mariah Carey Terus ada Justin Timberlake Masih banyak lagi Anyway Bieber itu juga Pastinya punya Idola-idola Yang dia tuh kayak Ngefans banget ya Dimana idolanya Dia tersebut Terkadang bisa jadi Sumber inspirasi dia Tapi ternyata Bieber juga sekarang Posisinya sudah menjadi Seorang idola Bagi para musisi-musisi lain Siapakah musisi Yang terinspirasi Oleh Bieber Salah satunya adalah Billie Eilish Tentang ketertarikan Billie Eilish ini Ternyata Doi ini Pernah tertarik banget Sama Bieber Lewat lagunya yang berjudul As Long As You Love Me Saking terobsesinya Billie Eilish Terhadap Justin Bieber Ibunya Eilish tuh Sempet Kepikiran Untuk bawa dia Keterapis Waktu itu Kejadian tahun 2012 Menurut gue Eilish ini Adalah salah satu contoh Yang paling gila sih Gimana enggak Coba Ya Pernah ada satu interview Billie Eilish pernah bilang Dia bilang gini ya Apapun yang dibikin sama Bieber Pokoknya gue suka Gue enggak peduli Sekalipun Bieber berak Terus tie-nya ditaruh di atas piring Dan dijual di sebuah toko Pasti gue beli Saking terkenalnya Bieber Media dan jurnalis kontemporer Udah kayak ngasih julukan lah Julukannya tuh ada Prince of Pop Dan juga The King of Tin Nggak suka akal ya Gue yang di Indonesia aja Ngerasanya tuh banyak banget ya Orang-orang yang ngefans Yang nidolain Bieber Entah itu gaya topinya Bajunya Celananya Masih banyak lah pokoknya By the way ternyata Apa yang dipake sama Bieber Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Itu udah direncanain ya Atau udah didesain Sama seorang road manager Sekaligus stylistnya dia Namanya adalah Ryan Good Ya anjir Ryan bagus Atau Ryan baik Lewat Ryan Bieber akhirnya dibentuk Supaya dia ini Berpenampilan Streetwise look ya Atau kayak Jalanan banget lah Dari streetwise itu Bieber akhirnya Sering banget Dipakein Topi Baseball Hoodie Rantek Bahkan sepatu capes Tapi yang warnanya mencolok Dan tentunya Nggak norak Dan kayaknya Menurut Annabelle gue Beberapa orang dari Kalian yang menonton video ini Kayaknya pernah Juga lah Sesekali ngikutin Gabby Bar Ya kan Aku Nah kehidupan para rockstar Atau penyanyi Musisi gitu ya Atau musisi terkenal itu Kayaknya Nggak pernah Lepas Dari pro kontra Salah satu bentuk kontranya adalah Sering banget nggak sih Kayak Banyak seniman Atau musisi yang terjerat Hukum Begitu pun juga dengan Bieber Apa sih yang bikin Bieber berurusan sama polisi? Banyak banget Misalnya ya Nyetir secara serampangan Di tahun 2012 Terus ada vandalisme di Brazil Di tahun 2013 Sampai nih ya Sampai ada momen Dia ngelemparin Banyak banget telur Ke rumah tetangganya men Di tahun 2014 Dimana ditaksir kerugiannya itu Sampai ribuan dolar Gokil ya Dan masih di tahun yang sama Di tahun 2014 Bieber itu ditangkep polisi Di Miami Beach Florida Waktu itu Bieber lagi Bareng-bareng temennya Ya Mabuk-mabukan Terus kemudian dia nyetir Ketauan polisi Ditangkep Pas dicek simnya Ternyata simnya juga Kada luarsa Udah 6 bulan lalu men Kada luarsanya Dan tentang hal ini Bieber emang mengakui ya Kalo dia itu sudah Mabuk-mabukan Minum-minuman beralkohol Terus ngeganja Tapi ya pada akhirnya Bieber dibebaskan Karena dia udah ngasih Jaminan uang Sebesar 2.500 USD Anyway Berita itu Sempet bikin geger Dunia perbiberan Ya Karena hal tersebut tuh Dianggap Bisa mencelekakan Dirinya sendiri Dan juga orang lain Dan yang paling penting Adalah Karena dia lumayan sering banget Ngelakuin hal itu Artinya Nyetir Under Alkohol effect Karena pada waktu itu Ada sekitar 270 ribu orang Mengajukan petisi Ke gedung putih Untuk Mendeportasi Bieber Dari Amerika Serikat Anjir Dan gilanya Petisi itu Punya ukuran yang cukup Supaya gedung putih Ngambil tindakan Yang diminta oleh masyarakat Tapi akhirnya Yang waktu itu Dimana presiden masih Obama Ya Ditolak lah petisi itu Berita itu bikin Harlan New York Pakar hukum imigrasi Berkomentar dengan bilang Berkemudi Di bawah pengaruh Alkohol itu Tidak bisa menjadi Alasan Seseorang Untuk Dideportasi Gak cuma itu kontroversi Yang Bieber pernah lakukan Di tahun 2013 Waktu itu Justin Bieber dateng Ke Museum Anne Frank Lo tau kan ya Anne Frank Anne Frank ini adalah Seorang perempuan Yang waktu jaman Hitler Sempat bersembunyi Di loteng rumahnya Dan akhirnya Berhasil kabur Dari genosida Kaum Yahudi Pada masa itu Nah tempat persembunyian Dia di rumahnya Saat ini Menjadi museum Dan di museum Anne Frank ini Ketika Bieber datang Dan menulis buku tamu Dia tuh nulis Dengan tulisan kayak gini Anne adalah gadis yang hebat Mudah-mudahan Dia bakal jadi Beliber Gak lama Tulisan itu diposting Oleh akun facebook Museum itu Dan banyak banget Kritikan yang dateng Ke Justin Bieber Yang dianggap Gak peka Ya Dan juga dianggap Narsismenya terlalu tinggi Maklum ya Kayaknya waktu itu Dia masih muda banget ya Tapi tentang hal itu Pas udah rame-rame Ternyata Si pihak museum Anne Frank itu Ngebelain Bieber cuy Dengan alasan sama Kayak yang tadi gue bilang Mereka tuh bilang gini Bieber masih muda Dia gak bermaksud buruk kok Dia malah tertarik banget Sama kisahnya si Anne Frank Masih ada yang lain gak Kontroversinya? Ada Lu tau kan Kalo ngomong Negro Atau Niga Itu dilarang Dan dianggap Sebuah ejekan lah ya Untuk orang-orang kulit hitam Disana Nah tiba-tiba Di tahun 2014 Beredar video Bieber Yang udah lama banget Yang isinya itu Ngehina-hina Orang kulit hitam Di video itu Bieber beberapa kali Ngomong negro Dan ada juga video lainnya Yang muncul Yang menampilkan Waktu itu Justin Bieber Lagi nyanyiin lagu dia Yang berjudul Wantless Lonely Girl Yang dia ganti liriknya Jadi Wantless Lonely Nigger Di video itu Bieber juga bilang Kalo Dia bisa ngebunuh Salah satu orang negro Dia bakal jadi anggota Kukuk Clan Bro Triple K Gokil ya Bieber ini Tolil ya Buat yang gak tau Triple K Atau Kluk Klux Clan Itu apa Mereka ini adalah Sekelompok orang Yang sempet berjaya di Amerika Berjaya dalam artian Kayaknya Cukup eksis Atau terkenal lah Tugas mereka adalah Membunuh Orang-orang kulit hitam Dan juga Membunuh Orang-orang kulit putih Yang membela Orang-orang kulit hitam Rasis Makanya Sebetulnya ngeri banget Kalo kata-kata Negro atau Niger ini keluar Sama halnya Ketika lo gak boleh Ngomongin Nazi atau Hitler Kalo lo lagi di Jerman But anyway Akhirnya setelah video itu Kesebar Bieber minta maaf Kontroversi ini bikin Bieber Susah konser gak sih Akhirnya Oh jelas Iya Pernah di tahun 2017 Pemerintah Cina itu Ngelarang Justin Bieber Untuk tampil Di negara mereka Sampai akhirnya ada Salah seorang penggemar Bieber itu Sampai Nelfon ke pihak Pemerintah Cina Atau ke Biro Kebudayaan Kota Beijing Tepatnya ya Dia ini nanyain Alasannya apa Kok si Justin Bieber Gak boleh konser di Cina Dan gak lama Biro Beijing Akhirnya ngeluarin Rilis Yang isinya adalah Justin Bieber Is a gift singer But he is also A controversial Young French Singer Nah lewat rilisnya Biro itu juga bilang Buat ngejaga Ketertiban di Tiongkok Dan lingkungan di sana Gak baik Ngundang musisi Yang punya perilaku buruk Yang gak bisa disalahin juga Sebetulnya Peraturan dari Pemerintah Cina itu ya Karena Justin Bieber Sudah lumayan cukup Terkenal Tentang sifatnya yang Agak-agak gimana ya Agak-agak kontroversial Baik itu di dalam Maupun di luar konser Nah Emang sikap dia tuh Kayak gimana Kalau di dalam konser Selain yang udah gue bahas tadi Sebetulnya ada juga Hal-hal yang berhubungan Sama performanya Bieber di atas panggung Misalnya di tahun 2021 lalu Waktu Bieber diminta Buat tampil Di Grand Prix Jeddah Ya di Arab Saudi Ada banyak banget Permintaan Yang bilang Kalau udah deh Batalin aja Penampilannya Bieber Hal itu disampaikan Ke Bieber Karena beberapa orang Beranggapan bahwa Arab Saudi punya Rekam jejak Atas pelanggaran Hak asasi manusia Gue gak mau masuk Lebih dalam ke isu itu ya Tapi faktanya Karena hal itu Banyak orang yang Akhirnya tuh Mencetuskan Supaya performanya Si Bieber nih Udah deh Gak usah dilakuin Dan banyak banget Cara yang mereka lakukan Untuk nyetop Bieber Salah satunya Dengan poster yang Ditempel di mobil Pickup Yang bertuliskan It's not too late now To say sorry Don't sing for Saudi Arabia's dictator Ya sebetulnya Kalau lo masih inget Sama kasus pembunuhan Jamal Kasoggi ya Waktu itu ya Kalau gak salah Nah waktu itu Tundangannya Jamal Sempat ngirim surat terbuka Untuk Justin Bieber Yang isinya tuh Dia bilang gini Batalkan penampilan kamu Pada 5 Desember Di Arab Saudi Ini adalah kesempatan kita Buat kirim pesan Kepada dunia Bahwa nama dan bakat kamu Gak akan digunakan Buat memulihkan Reputasi rezim ini Tapi Walaupun ada desakan Yang seperti itu Justin Bieber Akhirnya memutuskan Untuk tetap panggung Di sana Terus ada juga nih Kasus yang nyeleneh Waktu Justin Bieber Konser di India Di momen itu Bieber sempet marah Karena pas dia lagi Nyanyi Para penggemar tuh Gak berhenti Buat teriak Bieber kesel Dan akhirnya Doi cabut gitu aja Cuy dari panggung Gak lama Ya mungkin karena Abis dinasehatin Sama manajernya Bieber balik lagi Ke panggung Terus dia bilang gini Gue tuh suka Sama perhatian lu semua Tapi pilih sehormatin Lagu yang lagi gue nyanyiin dong Hal yang sama juga Sempet kejadian Pas Bieber lagi Konser di Birmingham Waktu itu Bieber lagi Tour Buat promosiin albumnya Yang berjudul Purpose Di sana dia juga kesel Karena ketika dia lagi nyanyi Penonton tuh gak berhenti Teriak Dan Bieber bilang Teriakan kalian tuh Ngejengkelin banget Bisa gak sih teriaknya Kalo lagu Udah abis aja Tolong nikmatin dulu lagunya Baru abis itu Lo boleh teriak Kasian ya Bieber ya Anyway sepanjang karirnya Ternyata Justin Bieber Juga punya Masalah kesehatan mental Khususnya masalah depresi Dan juga anxiety Atau kecemasan yang berlebihan Apa yang dicama Ah sorry Apa yang dicemasin ya Duit ada banyak Istri cakep Anak udah ada Terus dulu juga udah terkenal Tujuannya Apa lagi Maksudnya apa sih Perlu dicemasin sama lu Bieber Nah buat ngedukung Fakta kesehatan mental Yang dia punya Pada tanggal 8 Januari 2020 Dua tahun lalu nih ya Bieber lewat akun Instagramnya Bilang Bahwa dia itu udah Didiagnosis punya penyakit Apa nih L-Y-M-I Dan Bieber juga bilang Kalo dia tuh punya penyakit Yang namanya Mononuklosis Yang bisa mempengaruhi Kesehatannya secara keseluruhan Kalo gua google sih Penyakit Lyme Atau L-Y-M-I ini Gua gak tau Spellingnya gimana Atau Nyebutinnya gimana Lime aja kali ya Atau LIM Gua gak tau Ini adalah sebuah penyakit Infeksi Bakteri Yang ditularkan Lewat gigitan kutu Terus Kalo mononuklosis itu Adalah penyakit menular Yang disebabkan oleh Infeksi Virus Epstein Barr Namanya Atau kalo kita singkat Menjadi EBV Anyway Untuk nutup episode Kali ini Gua mau infoin Lo semua Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 kemarin Justin Bieber Lewat sebuah film Dokumenternya Yang rilis di Youtube Buka-bukaan Tentang perjuangannya Ngelawan Kecanduannya Terhadap obat-obatan Dan juga Jamur halusinogen Tapi sebetulnya Semoga sekarang Doi udah clean Dan nanti Pada akhirnya Bisa menghibur kita semua Ketika Doi konser Di Indonesia Pada bulan November 2020 Tapi please Satu nasihat gue nih ya Kalo lo nonton Konsernya Bieber di Indonesia Teriaknya jangan kenceng-kenceng ya Mas Mbak Takutnya Bieber Cabut dari panggung Jadi kalo lo mau teriak Teriaknya Pas lagunya udah selesai aja Oke See you on the next episode Ciao